kemudian terlihat ya ketika Dian turun dari mobil untuk membeli lemper di toko kue tiba-tiba Dias menelpon dan tentu saja Dian itu seneng banget ya mendapat telpon dari Dias dia pun langsung mengangkat telpon dari Dias itu kemudian Dian pun bertanya kepada Dias kenapa tadi Dias gak datang di acara persidangan kemudian Dian pun mengabarkan kalau jadwal sidang jadi berubah 3 hari ke depan kemudian dengan wajah sedih Dias pun berkata kalau Dias sengaja gak datang supaya hakim cepat ketuk palu dan mendengar jawaban Dias ini tentu saja hati Dian itu begitu sangat sedih tetapi Dian berusaha untuk menjaga hatinya ya sebenarnya sedih banget ya mendengar jawaban Dias seperti itu tetapi Dian pura-pura kuat kemudian akhirnya Dian pun membahas perihal yang lainnya saya minta maaf ya kemudian Dian pun meminta maaf kepada Dias dan tentu saja Dias itu bingung banget ya Dian minta maaf untuk apa untuk apa mas dan kalian bisa lihat ya wajah Dias itu begitu sangat pucat ya pucat banget ngeliatnya di hari ulang tahun kamu ini saya malah menguruskan kemudian akhirnya Dian pun meminta maaf perihal di hari ulang tahunnya Dias ini malah Dian menghadapkan Dias pada soal perceraian ya pastinya Dian itu merasa sedih ya karena ternyata hari ini bertepatan dengan ulang tahun Dias selamat ulang tahun ya Dias kemudian Dian pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dias tetapi kelihatan banget Dias suasananya begitu sangat janggung kemudian Dian pun mengucapkan doa-doa untuk Dias semoga panjang umur, semoga bahagia selalu dan sebagainya kemudian Dias pun menjawab seadanya Dias hanya mengucapkan terima kasih kemudian terlihat ya bagaimana Dias yang sepertinya nyesek banget ya ketika lagi video call itu karena Dias tuh ngeliat wajah Dian dan setiap dia melihat wajah Dian semakin sangat sulit bagi Dias untuk lupa aku semakin sedih dan terlihat ya Dias yang langsung sedih karena pastinya sedih banget dong ya bentar lagi dia akan bercerai dari Dian akan berpisah dari Dian ayah dari bayi yang dikandungnya udah dulu ya mas kemudian Dias pun buru-buru mau menutup teleponnya karena tentu saja Dias gak mau terbawa suasana dan tenggelam menatap Dian kemudian sebelum Dias menutup teleponnya Dian pun meminta izin untuk diizinkan merayakan ulang tahun bersama dengan Dias dan kalian bisa lihat ya ternyata Dias itu menolak ajakan Dian tetapi Dian terus memohon kepada Dias dia tuh memohon sebelum hakim ketuk palu dan mereka resmi bercerai tolong diberi kesempatan terakhir kali dan mendengar Dian berkata seperti itu Dias pun jadi bingung ya dan hingga pada akhirnya Dias pun menerima ajakan Dian untuk dinar kesempatan sekali lagi ya karena disini Dian itu terus saja memohon tentu saja Dias pun gak enak hati dan gak bisa menolaknya dan tentu saja seneng banget ya karena pada akhirnya Dias menganggukkan kepalanya tanda setuju untuk makan malam berdua nanti malam jam 7 dan tentu saja Dian pun jadi bersemangat ya ketika melihat Dias menganggukkan kepalanya ya pastinya seneng banget ya dan setelah menelpon Dian Dias itu malah jadi menyesali jawabannya tadi kenapa tadi dia mengangguk dan mau diajak makan malam bareng Dian karena tentu saja itu malah akan justru menambah kenangan indah antara Dias dan juga Dian ya Dias ini gimana ya sementara itu terlihat Dian yang pada akhirnya tersenyum-senyum sepertinya happy banget ya Dias mau diajak makan malam bersamanya nanti malam sementara Dias lagi galau eh disini Dian itu malah lagi senyum-senyum seneng banget rasanya ya nanti malam dia akan bertemu dengan Dias nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 nah bagaimana kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye